Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang Oke bosku kembali lagi bersama saya Robby Di channel Otomotif Garasi Mobil Semarang Bosku kali ini kita punya project Untuk pesenan mobil dari Om Reza Untuk mencarikan Nissan March manual Tahun 2010-2012 Kebetulan kemarin kan Om Reza itu ngecek Nonton video Youtube saya Ketika kita juga ada pesenan Nissan March Yang dapet di angka 70 juta Akhirnya Om Reza saya tertarik Karena Nissan March dengan budget Angka 70 juta Petahun muda dan bukan Golongan mobil LCGC Kali ini kita akan cek unitnya Di Purwodadi Purwodadi, gerobokan kota Untuk cek unit Nissan March tahun 2011 Warna grey Kilometer 80 ribu Pajak baru tangan pertama Penasaran dengan kondisinya Bagaimana sih kok Kilometer masih 80 ribu Juga Kondisi juga tangan pertama Kita akan cek unit Semoga unit sesuai dengan Aspetasi Kalau memang unit masuk Jadi kita Tidak cari opsi lain Karena kita ada Tiga opsi Ini unit pertama Sebagai opsi pertama Nanti ketika unit ini Tidak masuk Kita akan Lanjut ke kota Salah tiga Daerah Mbah Wensana Untuk cek unit Kedua Tapi kalau memang unit yang pertama ini masuk Ya kita bungkus langsung C'mon check it out Nonton video ini sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Oke bosku unit Nissan March ini tahun 2011 Kilometer 83.000 Sudah kita lakukan pengecekan inspeksi Overall unit ini untuk bagian eksterior Interior masuk tidak ada PR yang signifikan Kita menemukan PR di bagian eksterior itu pun Cuma satu yaitu servis bagian Mika Headlamp Karena melihat Mika Headlamp nya itu sudah menguning Karena nanti permintaan dari Om Reza Itu minta sekalian untuk PR nya diberesin Mas Robi siap nanti kita akan beresin Untuk PR nya satu tersebut adalah Servis Mika Headlamp yang sudah menguning Jadi sementara untuk PR nya di bagian eksterior itu bosku Oke bosku yang namanya mobil bekas ya pastinya ada PR-PR beberapa yang penting Menurut saya sih untuk edukasi ke konsumen PR mobil itu wajar Karena apa namanya mobil second bukan mobil baru ya bosku Yang penting kalau pesen mobil di kami sih PR-PR kita bantu beresin Overall ini nanti kita akan test drive Apakah ada PR di bagian kaki-kaki Kalau kita melihat mesinnya sih Overall mesin kering dan bagus Nanti kalau ada PR di kaki-kakinya Nanti kita akan beresin sekalian Pokoknya permintaan Mas Reza Kalau ada PR nya nanti beresin Kalau nggak ada PR nya di bagian mesin Sekalian untuk servis ganti oli sekalian Mas Robi Jadi bener-bener saya siap pakai Tinggal perawatan ganti oli per 5.000 kg Terima kasih telah menonton Oke bosku Jadi setelah kita lakukan test drive pada mobil ini Kita menemukan satu PR Yaitu adalah laker roda dari depan kanan mobil ini Jadi ketika kita bawa kecepatan di atas 40 km per jam Itu ada suara yang mengganggu di bagian depan kanan Yaitu adalah laker rodanya Dan laker roda itu wajar Waktunya penggantian ya harus diganti Seperti itu Yaitulah namanya mobil bekas bosku Ada PR beberapa Yang penting PR wajar yang akan nanti kita bantu Beresin Seperti itu bosku Oke bosku Setelah itu nanti kita akan Transaksi mobil ini Pelunasan Langsung nanti kita bawa ke basecamp Dari garasi mobil Semarang Dan selanjutnya akan kita lakukan Treatment-treatment khusus pada mobil ini Hingga nanti siap pakai pada konsumen Terima kasih telah menonton! Oke bosku kembali lagi bersama saya Robby di channel otomotif garasi mobil Semarang Bosku Tadi video sebelumnya kan kalian semua sudah nonton Ketika kami berangkat untuk cek unit Nissan March Tahun 2011 Warna grey manual Platka Pajak baru Atas nama pribadi Oke bosku Jadi unit akhirnya kita ambil Ini ada di belakang ini Kita sudah bawa ke basecamp garasi mobil Semarang Dan juga sudah kita lakukan Treatment-treatment pada mobil ini bosku Seperti itu Terus buat teman-teman yang penasaran Dapat dianggap berapa Nissan March ini kita dapat dianggap 70 juta Dan PRnya itu cuma ada beberapa aja Dan PR yang bisa diberesin Dan juga sudah kita lakukan pemberesan di PR tersebut bosku Oke Jadi Nissan March ini kemarin kan kita dapat Ada PR pertama di eksterior yang paling kelihatan Itu adalah Untuk headlamp kanan-kiri itu sudah mengalami Busam Sudah jamur Dan kita lakukan servis pada headlampnya di bagian depan Kalian kan bisa lihat tuh Di bagian headlamp di bagian depan juga Sudah kelihatan cantik dan menawan Dan kelihatan pening Putih bosku Seperti itu Karena kita lakukan servis headlamp itu di kerok Lapisan bagian luar itu di kerok Dan di amplas selanjutnya Dilakukan pemolesan Hasilnya headlamp ini sudah bersih Terus PR selanjutnya kemarin Ada kurang seger Dalam artian barang itu Mobil kita dapat itu Belum dilakukan pemolesan bodi Pada eksterior mobil ini Kita sudah lakukan pemolesan bodi full Dan juga kelihatan sudah seger Kalian kan lihat sendiri dari penampilan depan Penampilan samping kanan Penampilan samping kiri Dan juga penampilan belakang Kalian kan sudah lihat Bahwa mobil ini benar-benar penampilannya sudah seger Dan kita juga sudah lakukan proses Salon bodi bosku Seperti itu Enaknya pesan mobil di garasi mobil Semarang itu Kalian gak nerima mobil asal mentah-mentah aja Jadi benar-benar kalian itu nerima mobil seger Dari headlamp yang kuning Kita servis Jadi bening Dari bodi yang kusam Kita poles salon Detailing bodinya jadi lebih seger Seperti ini Ya itu enaknya pesan mobil di garasi mobil Semarang Terus kemarin itu ada nota servis Terus selanjutnya itu kemarin ada PR di bagian laker Kemarannya kita test drive Jadi ketika kita test drive itu Overall kaki-kaki senyap Enak banget karet-karetnya mobil ini Benar-benar Kilometer kan 83.000 Dan kondisi kilometer 83.000 itu Kondisi mobil mencerminkan bahwa kilometer itu asli tidak puteran Dari kaki-kaki Mesin dan juga Lingkar setir itu Karitnya jerukannya itu masih Bagus semua Kilometer 83.000 asli dan Kemarin itu PR cuman Ganti laker depan kanan Dah itu doang Itu pun tuh wajar bosku Kemarin itu Kita lakukan treatment di bengkel Davin Auto Service Seperti biasa karena permintaannya Om Reza Ini mobil pertama Dan Om Reza ingin Mas Robi saya ingin siap pakai Kebetulan budgetnya mepet Untuk membenahi PR-PRnya Oke kita maksimalkan dengan dana 1 juta kita maksimalkan Untuk membenahi PR-PRnya Mas Reza Terus akhirnya kita lakukan Paket tune up Gulah mesin Servis rem 4 roda Scanner dan juga Penyetelan hand rem Terus Kita lakukan penggantian oli mesin 3 liter Sekitar 85.000 x 3 liter Kita pakai olinya Nissan Itu pakainya merek Idemitsu Terus Ganti satu laker roda Laker roda itu Harganya sekitar 250.000 Penggantian laker roda mobil itu Kan harus melakukan Pengepresan di bagian Asroda Itu ada 75.000 Terus Bongkar pasang laker roda 100.000 Jadi Kemarin itu Servis total habisnya 1.030.000 Apa saja sih Senilai 1.030.000 Ini Nanti buat teman-teman Yang bertanya-tanya nih Ada nota servisnya nih Total itu 1.030.000 1.030.000 Itu dari Jasa Paket tune up Gulah mesin Servis rem 4 roda Servis hand rem Scanner Itu 350.000 Terus Oli mesin 3 liter 85.000 x 3 255.000 Laker roda Depan kiri 250.000 Jasa Press laker Dan bongkar Pasang laker roda 175 Jadi total Hanya 1.030.000 Untuk servis Overall check Pada mobil Nissan Mart Punyanya Om Reza ini Jadi Seperti itu Hari ini Kita akan melakukan penyerahan Mobil Nissan March ini Kepada Om Reza Total Berarti Beli mobil 70 juta Servis 1 juta Senilai 71 juta Unit siap paket Dan Overall Nanti paling tinggal Servis berkala aja Per 5.000 kilo Mas Reza Untuk ganti oli Servis berkala aja Seperti itu bosku Oke Hari ini kita akan Melakukan penyerahan Kepada Om Reza Nissan March ini Kebetulan itu Om Reza itu Orang Semarang aja Nantikan Ketika kita penyerahan Mobil ini Di Om Reza Seperti itu bosku Buat temen-temen Yang mau pakai Jasa pencarian Mobil bekas Di Garasi Mobil Semarang Bisa whatsapp aja Nomor yang ada Di bawah ini Atau Mau restorasi Terus Modifikasi Tipis-tipis Chat Full body Cus bisa Whatsapp aja Ke nomor yang ada Di bawah ini Terima kasih Sudah nonton channel Youtube Garasi Mobil Semarang Jangan lupa Like and subscribe Channel Youtube ini Biar channel ini Semakin jaya Di dunia otomotif Indonesia Follow Instagram And TikToknya ya Ini ada nih Di bawah ini Dan TikTok Jangan lupa di follow Biar kalian mendapatkan Informasi terbaru Tentang pekerjaan Dari Garasi Mobil Semarang Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Oke bosku Nissan Marchnya 2011 Warna grey Platka Pajaknya baru Pesanan dari Om Reza Sudah ada Di rumahnya Om Reza Gimana Om Reza Amanah gak GMS nih Alhamdulillah Sesuai ekspetasi Iya sesuai ekspetasi Oke Seriusnya Maret Buat saran-saran nih Buat temen-temen Yang mau pesan mobil Di GMS Gimana Mas Reza Ya pokoknya Percaya sama Mas Robi aja Mas Robi itu Amanah Orangnya Siap Oke Terima kasih ya Mas Reza Makasih Mas Oke bosku Hari ini Hari Senin Tanggal 19 Mobil sudah terkirim di Om Reza Terima kasih sudah nonton channel youtube Garasi Mobil Semarang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon Biar kita semakin like comment and share see you next time Bye bye Terima kasih telah menonton!